Hai nah ini seribu bintang terus ini ada sakura mikro oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu obi Oke saya sudah beberapa kali review bonsai-bonsai yang ada di sini khususnya yang ada di atas ya itu sudah beberapa kali saya review tapi ada juga yang baru datang ya ini ada yang baru datang nah ini masih review ini adalah bonsai ukuran Mami ya ukurannya kecil ya eh ini nggak ada 20 cm ya jadi ukurannya eh 30 sama 20 ya saya mau coba review sekaligus kita coba cek kira-kira ada jenis apa saja ya Oke Oke soalnya saya ini yang pertama ada sancang ukurannya ya enggak ada 20 ya saya bisa perhatikan untuk pohonnya benar-benar sangat kekar sekali Wah sangat-sangat istimewa ini calon istimewa nah cabang pertama cabang kedua ini sudah diarahkan ya tinggal proses pembesaran cabang saja sama pelempatan ya wah istimewa ini calonnya ini mengukuran segini benar-benar ideal lah ya cocok eh nah sudah saya bisa perhatikan untuk cabang-cabangnya woi cocok ini buat inspirasi ya nah weh kita coba cek lagi untuk yang lainnya nah ini sancang juga terus yang ini saya masih belum tahu nya untuk jenisnya nah coba sih bisa perhatikan bahannya seperti ini kira-kira jenis apa ya ya tersebut yang ini s-post root s-post root sebelah sini mungkin tampilannya dari sini ya ini sakura ya sakuran grow nah ini saya tertarik pada sancang-sancang nyawe kita saya mau coba cek yang kira-kira sudah hampir hampir jadi saja ya cek yang hampir jadi ya nah selain contohnya seperti ini ya selain yang tadi ya sancangan tadi ya bogel pendek ada lagi ini nah ini bogel pendek lagi nih akar-rakarnya juga istimewa tapi kayaknya yang ini juga bogel tapi lebih bagusan eh sama-sama bagus ya cuman untuk perakaran kayaknya lebih mantepan yang tadi ya untuk yang ini saya rasa juga bagus sama-sama bagusnya ya untuk ukurannya dia juga enggak enggak ada 30 nih yang mungkin eh enggak ada 20 ya nah ini masih belum terlalu jadi ya tinggal yang atasnya saja yang lukit di penataan ulang lagi ya gimana misalnya ada yang tertarik buat seperti ini ya ada banyak sekali sebetulnya saat masih cuman kalau kita coba eh abis satu persatu mungkin durasinya terlalu terlalu panjang jadi kita coba cari yang unik-unik ya coba kita angkat yang ini satu saya ya dah ini wuhuh ini panik jiru loh satu sebesar perhatikan tingginya satu saya ya tuh dengan karakter batang kekar seperti ini ini ya tingginya tingginya sungai sejengkalnya enggak ada sejengkalnya ya mungkin sekitar berapa ya 10-15 nggak ada 15 senti eh wuhuh kokel banget eh kita coba cek dulu mana yang bagus ya yang lebih bogel lagi ini ya intinya Oke selesai ya kita coba cek lagi di sebelah sini nah ini kalau yang seperti ini kayaknya untuk peminatnya mungkin jarang ya ini sudah rimbun ya Nah satu saya bisa berhenti kan ini dari dari rimbun nah potnya juga sudah kecil wih yang ini bokel-bokel yang satu saya terus ada lagi ini yang kecil ini ya kita coba angkat tuh bener-bener kecilnya untuk tingginya sekitar 10 cm dari rimbun wuhuh istimewa bikin seperti ini juga prosesnya juga lama nih satu saya Oke nah kita coba cek lagi yang lain kita coba cek aja dulu sebetulnya bener-bener sangat banyak cuman kita coba cek yang bener-bener sudah terlihat lebih sudah enak dipandang lah ya oke nah ini seribu bintang ini terus ini ada Sakura micro ya ini sancang lagi ya cek sancangnya seperti ini mungkin depannya yang ini nah ini mungkin ya kita coba cek lagi yang lain kira-kira seperti apa saja ya bahan kecil diolah ya batangnya kecil diolah ternyata juga bisa terlihat sangat-sangat bagus ini oke ini program batu nah program batu ini dikasih batu ini kelihatannya ini ya nah tempeli batu nah ini ada yang akarnya terpintir-pintir ini dari dikasih sancang wah ini sobonsenya pancar bokeh banget ini ya Hai semewah kalau yang ini akar terpintir nah nah seperti ini sobonsenya bobo-bobos Ini kalau ditaruh di atas meja ini bener-bener salahnya sebabu sekali sahabat saya oke istimewa ada yang juga yang program di atas batu untuk sancangnya ya selanjutnya tadi itu juga di atas batu atas batunya atas batu nanti kalau sudah ditata baru akan saya lebih lagi nanti ya ya lebih jelas kalau seperti ini masih kita nggak bisa menunjukkan lebih lebih detail ya nah ini sancang lagi nah dari umum rimbun cocok membuat inspirasi saat mesin ya Oke gimana menurut saya ada yang tertarik ingin membuat sebuah koleksi pohon saya dengan ukuran kecil ya ternyata meskipun ukurannya kecil kalau penataannya bagus ya juga nggak kalah dengan pohon yang besar ya weh Oke soalnya mungkin untuk review ya untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat ya bisa menginspirasi ya khususnya buat soal bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai ukuran mini atau kecil-kecil ya untuk agar raganya pun untuk pohon bonsai seperti ini ya bonsai seperti ini kalau tergantung karakter ya bentuk batang ya pastinya harganya juga enggak relatif murah ya kalau seperti ini tapi kurang tahu untuk harganya ya kita nggak bisa update untuk harganya soalnya nanti akan saya tanyakan pada onernya kira-kira untuk harga-harganya berapa ya oke sama saya mungkin untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya terima kasih untuk soal bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe agar soal bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkata dan salam bonsai mania selamat menikmati